Jangan merubah sakrat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan mereview Satu unit mobil BMW R34 520i Tahun 93 Ini kendaraannya nih ya Ini mobilnya Nah mobil ini mobil kedua BMW yang saya miliki Yang kemarin saya pernah review juga BMW 520i tahun 91 ya Nah sekarang Saya akan mereview BMW 520i Tahun 93 Dengan fitur-fitur yang berbeda Dengan kendaraan Yang kemarin ya BMW yang kemarin Apa aja sih perbedaannya Dan apa sih kelebihan kekurangannya Mobil ini Nah nanti kita akan bahas Setelah Kita break dulu Karena Lumayan capek Saya baru nyampe juga nih Jadi Nanti istirahatuh sebentar Dan nanti kita akan Take ulang lagi Untuk memberitahu ya Kelebihan kekurangan mobil ini Terutama 520i Dan Apa sih keluhannya Yang setelah saya rasakan Dua kali ganti mobil ya Nanti kita kasih tau I hate all this overthinking Oh The more I swim The more I'm sinking Take me to the world of silver No more heartbreaks Cheers Painkillers Take me somewhere unfamiliar Bring me back to where we started Get me out of now To where we started Get me out of now To where we started Oh 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 Oke untuk kelebihannya untuk mobil ini terutama ya dia catnya kinclong banget guys enggak kayak kemarin tuh yang e34 yang warna silver yang pertama saya miliki tahun 91 jauh banget ini kinclong banget ya kan ini dia pakai nanokramic clothingnya nanokramic jadi si clear itu tebal banget jadi walaupun kegores ke apa dia sekalinya dikit lagi hilang lagi dia gitu sih garis-garisannya hilang enggak kayak yang kemarin yang silver buluk banget kan guys ya Nah ini bodinya nih kelihatan kan loh untuk body dia kinclong banget kap mesinnya bempernya semua masih rapi gitu kan tuh liatin Oh kinclong banget deh terus grillnya masih rapi banget guys nih ini untuk untuk lampu serinya aja dia masih original belum ada coak-coak belum ada retak-retak belum ada bekas pecah ya lampu-lampunya masih kinclong enggak kusam enggak kuning biasanya kalau lampu itu kebanyakan kalau lampu-lampu udah udah lama dia biasanya menguning tapi ini enggak nih alhamdulillah nih pasti perawatannya tadinya ya yang pemilik pertamanya nih oke banget nih dirawat banget mobil grillnya masih rapi nggak ada yang patah-patah terus kinjalnya juga masih oke dengan balutan krum yang rapi banget cuman ini di tengah ini ada yang patah tahu apa kenapa gitu tahu emang dari sananya apa gimana kurang ngertinya tapi kayaknya patah-patah deh itu nanti benerin lah nah dia sih isi apa kisih-kisihnya masih utuh guys belum ada yang patah-patah belum ada yang gimana-gimana gitu tuh masih bagus kan semuanya lampu-lampunya bempernya juga masih mulus banget guys ini salah satu kelebihan ya kelebihan di mobil ini masih rapi masih bagus walaupun ini kayaknya habis revain ya lebih chat ulang tapi bagus banget entah di sol atau mungkin semuanya nih di chatnya gitu tapi nggak tahu juga apanya dengan kakinya dikasih pelek ring 18 BMW ya dengan ketebalan bannya dia di 225 40 jadi dia nggak terlalu tinggi banyak terlalu tebal tipis dia juga buat kalian yang mau pakai ring 18 juga bisa deh diikutin pakai bannya 225 tebalnya 40 jadi nggak terlalu mentok ke ini nih ke apa namanya finder sepertinya untuk mobil ini dia udah dicaperin ya karena kalau yang kemarin kayaknya silver tinggi banget ini kayaknya bisa di caperin gitu nah untuk body itu ya karena jujur untuk body ini nggak ada keluhan nggak ada yang harus diperbaiki masih kecelong banget Nah kita lari ke masalah interior kita balik ke body dulu interior baru kita bahas masalah mesin dan apa sih keluhannya kelebihan dan kekurangannya nanti kita akan bahas Wow untuk interior dia indikatornya semua nyala nih ini nyala ya ini nyala ini nyala masih normal ini juga masih normal tapi ada satu yang harus dibanderin ini LCD di sini dia nggak nyala dia koindikator semuanya yang lain nyala entah kenapa nih kayaknya tapi kalau dia baru hidup baru mau dihidupin dia suka hidupnya lah cuman nanti-nanti lagi nah si tampilan kilometernya harusnya kan kelihatan ini enggak itu harus diperbaiki setirnya masih ori dia masih original atau One M ya setirnya terus ininya dashboardnya masih ori vinil nih ini dia bukan karet eh bukan plastik tapi campuran plastik sama karet jadi dia kokoh kuat bagus kisih-kisih masih komplit ada TV-nya ya kan yang kemarin kan boro-boro TV ya Aduh ini aslinya masih jalan normal semuanya masih tidak ada masalah jamnya juga masih oke jam bawaan orinya dia audionya masih bagus walaupun bukan double din tapi ada ada TV di sini nah gitu kan di tombol-tombol masih berfungsi semuanya cuman ini nih minusnya nih klok persneleng coplok copot harus diganti nih tem tangan semua oke tentang semua Oke enggak ada masalah tombol-tombol power Windows semuanya nyala ini tombol bahaya juga nyala cuman ini nggak bisa dibuka saya belum bisa bukanya nih pakai kunci juga bisa segala macam nggak bisa dotrimnya lumayan masih lumayan bagus cuman udah agak-agak kendor-kendor gitu harus dikenceng-kengin baunya ya nih kalau untuk atasnya pelafonnya masih bagus pokoknya nih mobil interior eksterior oke banget asli oke banget nih ditambah nih ada apa namanya korden dah ada korden ya tuh semuanya tuh sampai kebelakang ada satu lagi nih guys ada yang spesial di mobil ini apakah itu nah mobil ini mempunyai kulkas guys nih versi 520i tahun 93 tapi ada kulkasnya dicari-cari di mbak Google enggak ada kok yang versi kulkas tapi ini ada nih kita lihat lihat ya Nah ini kita buka di belakangnya dia nah ini buat kopi ya buat kopi juga minuman anak-anak kalau di belakang duduknya enak ditetapkan buat makan juga bisa nih nggak buka nih tuh ya kan nah kulkas mini guys ini bisa dipakai untuk kalau mau jalan-jalan bau minuman biar dingin terus bisa nih mau di setel berapa dia mau satu ke dingin dinginnya atau dua tiga bisa dingin banget pokoknya ini perjalanan kemarin dari Bakasih Barat nyampe ke Sadang dia masih dinginnya tetep airnya walaupun dimatikan ya kulkasnya tetep dingin banget airnya masih normal ya mengembun nah balutan kulit jok kulitnya yang masih original nih guys ini asli kulit guys nih karena penih istimewanya BMB seperti ini ya dia jok kulitnya joknya kulit asli nih ini kulit asli nah itulah dia tampilan di interior dan eksterior ya kita sekarang lari ke dapur pacunya yaitu mesinnya kita lihat ya kalian yang belum tahu cara buka mesinnya ini nih ditarik ya ini ditarik kapes ini ditarik nah setelah ditarik kita tarik tuas yang di depan kapnya ditarik aja ke depan dia ditarik diangkat dulu baru tarik stress nah gini kan setelah dibuka gitu kap mesinnya diangkat guys nah diangkat guys tuh jadi dia kalau yang Jepang kan dia ke belakang kalau Eropa dia ke depan kelebihannya sih emang luas gitu ya jadi luas kita mau ngapa-ngapain luas nggak nggak takut mentok kepala ke kap mesin tapi kekurangannya di saat angin gede gitu kenceng apalagi yang hidroniknya udah rusak karena ngejebluk dia cuman karena emang udah pake pengaman kali ya pihak-pihak bmb juga udah merancangnya dengan sedikit rupa jadi dia eh langsung nggak kena kaca nggak kena kaca aman walaupun dia nutup sekaligus gitu ya nah ini pada burpacunya ya aku pasti di pada burpacu di sematkan mesin M50 ya M50 untuk yang 93 non-panos tapi hahaha yang untuk kalian yang ingin mencari M apa E34 perbedaan panos apa non-panos pelajari aja deh tapi kalau menurut saya saya nyamanya di non-panos saya sendiri ya non-panos tapi kalau untuk kalian terserah beda-beda karena yang pengcinta kendaraan tuh kadang beda-beda seleranya jadi kalau saya sukanya non-panos nah itu aja nih radiator gede banget guys dia temperaturnya aman enggak upper head jarak jauh aja aman banget besinya masih main kering enggak ada istilahnya kebocoran kebocoran oli deh enggak ada nah ini cuman ini baru ganti nih guys nih air plop selang air plop kemarin dia retak pecah banget pecah kemarin itu sebaru saya ganti nah ini amfm ya di settingan tapi jangan coba-coba betul-betul ini deh guys karena bahaya ini seringan udara eh sering udara jadi dia mesti bersih dari sini ah sering-sering lah bersihkan saringan udara bersihin kayak gitu kalau mau bersihin ini aja deh yang dibersihin dan yang lain-lain kalau untuk mesin dia BME jangan trouble guys malah saya sempat ngobrol sama bengkelnya bengkel BME yang kemarin eh sempat benerin error di kelistikan mobil saya karena kemarin jujur ya mobil ini sempat tekor terus akhirnya guys tekor terus tiap pagi tekor tiap pagi tekor tadinya awalnya dia benerin power Windows guys Cuma setelah benerin power Windows si aki ngedrop terus sejam aja taruh dua jam langsung hilang di serumnya Nah saya coba udah saya sendiri cobain utak-atik sendiri cerita nggak ketemu guys Nah akhirnya dibawa ke bengkel spesialisnya di temen saya akhirnya ketemulah dia bermasanya di module-module di belakang Nah saya ganti alam beliau dan normal lagi Nah jadi untuk BMW kata beliau ya selama dia bongkar beliau bongkar-bongkar BMW dia belum pernah menemukan cacat di boring belum pernah dia sama sekali ngorter jadi yang kalah itu seharus sama ring sharenya aja katanya otomatis perbaikan untuk BMW itu murah guys aslinya murah banget dan untuk sekarang nih jangan takut banyak banget di online sparepartnya karena BMW besok produksi di Indonesia dia masih berjalan terus sampai keluar yang terbaru sekarang ini ya BMW masih banyak dan harganya hahaha itu dia karena banyak yang berpikiran mobil BMW ini mahal gitu sparepartnya menurut saya ya menurut saya untuk ukuran tahun 93 ini ini bersamaannya sama Mitsubishi Lancer dia sparepartnya satu harga malah lebih murah ini Mitsubishi Lancer kalau sama Lenser Dangan ya terutama ya kalau untuk Galan sama Lenser Epo dia lebih mahal dari ini tapi kalau mobil ini dia samanya dengan Lenser Dangan hampir seharga ecunya aja kita bisa menemukan dengan harga 2.500.000 ke bawah guys Nah kalau mobil yang lain Jepang jepangnya agam halan lah ya dibanding ini karena ini banyak beredaran di online di copotan gitu kan di temen-temen BMW juga di bawah 2 juta setengah guys kalau kalian tahu linknya gitu kalau yang nggak tahu ya nanya lah ya kan banyak Nah jadi ini ini misinya seperti ini nanti kita hidupkan ya suaranya seperti apa kita hidupkan dulu inilah dia suara mesinnya guys tuh kipasnya gede banget kan puternya kencang banget otomatis anginnya dia kencang jadi temperatur adem terus kebesin juga lumayanlah adem dia nyedot hawa panas dari radiatornya cepet gitu loh dikeluarin gitu jadi fungsi kipas ini sebenarnya bukan ngademin mesin ya dia itu fungsinya untuk nyedot hawa panas yang di radiator keluar gitu itu setahu saya kalau salah ya Alumin lah saya bukan bengkel hahaha seperti itu Nah untuk kekurangan mobil ini Nah kita bahas deh tapi kita mati dulu besinya kalian udah tahu kan seperti apa kondisi besinya pokoknya adem banget suaranya nggak ada berisik-berisik nggak ada kata-kata kotok-kotok nggak ada ya ini pokoknya suaranya adem banget nggak ada istilah berisik gitu apalagi kalau kedalem nah di dalam dia nggak ada suaranya sama sekali ya nggak kedengeran tuh secara musiknya kedengeran sama sekali kan coba dengerin deh nah nggak ada kan nah kita matiin deh ya tuh dia eh RPM dia di 900 ya nah ini standar normal ya tapi kalau udah digas nah itu salah satu kekurangannya kita bahas nah itu tadi ya kekurangannya yang pertama dia ini RPMnya kalau misalnya lagi langsam sama lagi jalan normal apa guys di seribuan tapi kalau udah jalan dia naik gas di 1200 standar 1100 atau 1100 lah entah apanya tapi kalau menurut bengkel katanya itu sensornya di throttle body ada di situ karena pengatur turun langsam yang yang cepetnya itu di situ tapi kalau untuk langsam normal yang di ke posisi netral tetap dia di 900 itu selain itu kendalanya sedikit lah ya nggak masalah sih sebenarnya kok kita bawa juga masih nyaman masih enak nggak ada kendala nggak ada trouble di jalan nggak ada mogok nggak mengakibatkan mogok istilahnya seperti itu nah kalau untuk ya kayak gini dikit-dikit di bodi adalah ya nih kayak gini kan kaca-kaca dikit itu kan seperti ini di bodi nah ini nggak masalah sih sebenarnya kalau itu ada saya juga kerapos di bawah di situ dikit guys di sini nih dia kayaknya dulu dia ini kan tempat ngedongkrak nih saya baru tahu BMW kok banyak banget kerusakan di sini karena banyak orang yang ngedongkrak di sini dia kalau beli kemesban termasuk saya juga kemarin ngedongkrak di sini dia enggak di apa enggak 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 di tempat biasa karena sayapnya kecil ya sayap dibannya jadi ngeri kalau ngedongkrak di sayap bannya karena bobotnya yang begitu besar gitu kan jadi kita bahaya main aman jadi di bodi aja walaupun berat banget guys ini berat banget tuh ngelotok guys karena di abisi dongkrak ini atau ininya nih berat banget overall ini mobil kaki-kaki enak bodi kincelong mesin juga oke cuma kurangnya itu tadi ya di masalah RPM aja kadangnya kalau dibawa di jalan dia suka naik di 1100 tapi kalau lagi normal posisi diam standar di 1100 kalau untuk baret-baret adalah namanya cukup mobil tua ya mobil tua mobil-mobil klasik seperti ini sih jarang yang mulus 100% mulus jarang kecuali kalau mungkin kolektor yang disempat di gudang aja jarang dipakai kalau ini kan pakaian ya dipakaian mungkin seperti itu penjelasan dari saya dan mudah-mudahan aja bisa menjadi masukan buat kalian yang ingin meminang E34 BMW 5201 tahun 93 nah itu tadi ya guys ya penjelasan yang terbatas dari diri saya sendiri karena jujur sejuan baru menemukan mobil ini baru meminang mobil ini dan serang harganya berapa sih itu pasti banyak pertanyaannya kalau untuk BMW 5201 tahun 93 jujur ya saya sarannya harganya di 35 sampai 70 tergantung kondisi kalau seperti ini kondisinya pajak jalan taat pajak ini guys baru bayar pajak dia mesin nggak ada kendala saya udah konsultasi sama bengkel juga sama mekaniknya bawa jarak jauh juga aman malah ini seringan touring tadinya mau yang pertama punyanya misalnya tangan pertama ini malah namanya nama di BMW saya lepas dengan harganya nggak kurang dari 50 deh intinya seperti itu kalau ada yang mau minang langsung aja di konteks saya nanti saya ada cantumin di sini nih bisa diantar sampai rumah kasih towing ya dengan keadaan yang udah saya jelaskan tadi mudah-mudahan aja bisa menempat juga informasinya dan menjadi informasi yang cukup bermanfaat buat kalian semua semoga kita ketemu lagi di video yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati